Balai Teknik Perkereta Apian Kelas II Sumatera Utara dalam pembangunan jalur kereta api lintas Medan Binjai Tahap II akan membangun jalur layang sepanjang 6,8 km. Pembangunan jalur layang ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan pada perlintasan sebidang di Kota Medan. Bersama dengan wali Kota Medan Bobi Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sabtu siang meninjau langsung lokasi pembangunan jalur kereta api layang di Jalan Sekip, Kota Medan. Pembangunan jalur layang dinilai dapat mengurangi waktu tempu kereta api sehingga frekuensi perjalanan kereta api dapat ditambah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, dengan meningkatnya minat menggunakan transportasi masal kereta api, maka kemacetan di Jalan Raya pun akan berkurang. Dia juga berharap dengan pembangunan jalur layang dan sarana penunjang lain, seperti dua stasiun baru, yakni stasiun Helvetia dan stasiun Sunggal, dapat menarik minat masyarakat dalam menggunakan transportasi masal. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution yang turut meninjau lokasi berharap agar Kementerian Perhubungan dapat memberikan penambahan kereta api untuk mempersingkat waktu tunggu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Jalan Jalur Kereta Api Medan Binjai ini mendapat alokasi anggaran sebesar 1,4 miliar rupiah, yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2024 mendatang. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Jalan Jalur Kereta Api Medanib prima Terima kasih.